Hai semuanya jumpa lagi di Dapur Mang Acep di video hari ini Dapur Mang Acep mau berbagi resep cemilan dan juga bisa dijadikan salah satu isian dari snack box dari bihun dan juga santan yuk ikuti langkahnya selanjutnya kita siapkan wadah masukkan dua keping bihun jagung jangan lupa ini dipatahkan menjadi dua bagian supaya lebih mudah nantinya lalu ini kita tuangkan air panas yang mendidih ya rendam sampai bihunnya ini lembut atau terurai aja nah ini udah terurai jadi kalau udah terurai seperti ini kita tiriskan ya sampai kering sekarang kita siapkan wadah lalu di wadah ini kita masukkan 7 sendok makan gula pasir atau 100 gram 5 sendok makan tepung tapioca atau sama dengan 50 gram aduk sampai tercampur rata dan kalau sudah tercampur rata seperti ini kemudian kita masukkan bihun bihunnya itu kita masukkan masih dalam keadaan panas atau hangat juga boleh dan ini kita aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata tuangin deh 1 bungkus santan instan 1 bungkus santan instan ini sama dengan 65 mili ya tambahkan setengah sendok teh garam aduk kembali sampai rata nah kalau udah rata kayak gini biar lebih cantik aku kasih pewarna makanan atau bisa juga perisa ini aku pergunakan warna merah kemudian aduk rata hasilnya seperti ini dan ini aku ada kelapa sama cetakan kue mangkok nah di cetakan kue mangkok ini aku kasih kelapa bawahnya biar makin sedep ya kita rapikan aja gak usah terlalu ditekan hanya dilapikan saja setelah kelapanya sudah rapi baru deh kita tuangin bihunnya yang sudah kita beri warna dan kita campur tadi enggak usah terlalu ditekan yang penting dia sudah rapi saja lakukan sampai selesai dan hasilan seperti ini terus ini kita kukus disini aku sudah panaskan kukusan kemudian kue bihunnya ini kita kukus kukusnya itu kurang lebih selama 20-25 menit nah hasilnya seperti ini teman-teman kemudian ini kita tunggu sampai dingin baru kita keluarkan dari cetakan dan ini sudah dingin ini kita keluarkan dari cetakan ya jadi kelapanya itu ikut berwarna merah juga dan ini aku taburi dengan kelapa yang sudah aku kukus juga sama aku tambahkan sedikit garam ini cocok banget misalnya untuk isian snack box atau dijual di sekolah di tempat-tempat kue basah teman-teman bisa dititipin di warung ini juga bisa banget modalnya juga murah meriah untungnya kalau misalnya mau dijual sangat besar sekali jadi disesuaikan dengan modal teman-teman saja rasanya itu manis, gurih, kenyal juga pokoknya enak banget teman-teman bisa mencobanya di rumah sampai disini dulu ya resep dari Dapur Mang Acap semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya seperti ini selamat menikmati